Pernikahan bukan semata untuk konten, tapi konten tentang perindahan itu boleh. Sudah bersama saya, Habib Qadil bin Zaid Ba'abud. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, seringkali kita temukan akhir-akhir ini, pernikahan untuk konten semata. Cukuk-cukuk nikah, cukuk-cukuk cerai Habib. Sebenarnya ini fenomena apa Habib? Nah, pernikahan itu bukan permainan. Semua syariat yang disyariat oleh Rasulullah SAW, pasti ada hikmah baik. Dan hati-hati dengan orang yang at-tala'ubidin. Itu termasuk dosa besar. Membuat mainan agama. Untuk konten, supaya viral, supaya apa. Dan hati-hati. Nah, kan, disinilah kita harus tahu. Banyak orang-orang anak-anak muda sekarang ini, cuman menikah ujuk-ujuk, bisa. Menikah sebentar, ujuk-ujuk, bisa. Dikatakan oleh para salihin bahwasannya, penyebab terkuat terjadinya perceraian itu ada tiga. Ini tiga penyebab utama perceraian. Satu, salah ketika niat. Niat menikahnya salah. Ada orang menikah karena kecantikan. Makanya kata Rasulullah, jangan menikah karena kecantikan. Kenapa? Karena kecantikan akan habis. Kan niatnya salah. Nikah untuk cantik. Dia udah gak cantik, bisa. Ada orang yang menikah untuk viral. Apa? Karena mungkin ratingnya udah turun, dia buat manus dengan konten pernikahan, udah naik. Bisa lagi. Karena salah di dalam niat. Jangan menikah, bahkan jangan menikah karena cinta. Loh, ada itu? Ada. Kenapa? Cinta umurnya cuma enam bulan. Setelah umurnya enam bulan, gak ada. Karena kita kan sering ketemu. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menikahlah karena agama. Siapa orang yang menikah karena agama, dia akan selalu jatuh cinta. Contoh, dia punya istri cantik. Kenapa saya nikah? Saya cinta. Cinta itu kan ada penyebabnya. Lain kali kita akan bahas, apa penyebab orang jatuh cinta. Lain. Lain. InsyaAllah. Nah, ada orang yang menikah karena kecantikan. Dia menikah karena kecantikan. Wanita gak selalu cantik. Dia menikahi. Saya cinta dia kenapa? Dia cantik. Dia molek. Dia hidungnya, bibirnya cantik. Tapi ingat, wanita gak selalu cantik. Wanita punya anak satu, dua, dan tiga, kecantikannya hilang. Ketika melihat tubuh istrinya udah jelek, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan perselingkuhan, ataupun hal yang lain. Kenapa? Karena istrinya sudah gak cantik. Makanya karena Nabi, jangan menikah karena kecantikan. Jangan menikah karena harta. Jangan menikah karena cinta. Nikahi si dia karena agama. Karena agama. Kenapa saya nikah dia? Saya percaya dialah yang saya amanatik untuk melahirkan anak cucu saya. Kenapa saya menikahi dia? Dialah yang saya percaya untuk menjadi imam saya. Kenapa saya menikah dengan dia? Dialah yang saya percaya untuk menjaga saya dari kemaksiatan. Ketika itu terjadi, istrinya sejelek apapun, istrinya punya sakit apapun, istrinya dalam keadaan apapun, dia akan kasihan. Istrinya melahirkan, badannya udah rusak. Karena melahirkan, kata si suami, Ya Allah, dulu ini istriku cantik. Sekarang karena melahirkan anakku, tubuhnya berubah. Tubuhnya jelek. Tapi dia melahirkan anakku. Dia yang merawat aku. Dia yang memberi aku makan. Karena kasihan, disitu akan timbul lagi yang namanya cinta. Makanya menikahlah karena agama. Karena siapa orang yang salah di dalam niat, maka rumah tangganya akan kacau. Yang kedua, penyebab perceraian. Al-Jalu. Bodoh. Ini yang terjadi. Karena orang menikah bodoh. Dikira menikah ini, saya suamimu. Kamu wajib tak atur. Saya istrimu. Kamu harus gini kepadaku. Saling menuntut. Bodoh. Tidak tahu kewajibannya apa, haknya apa. Kewajibannya apa, haknya apa. Makanya, kita terima kasih dengan Robito Alawia yang membuat program pranikah dawar pondok sanat. Ini istimewa. Karena apa? Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka akan kacau. Jadi penyebab terkuat perceraian itu apa? Karena bodoh. Tidak tahu. Makanya harus ikut. Ambil ilmunya di dawar pranikah pondok sanat. Yang ketiga, apa penyebab perceraian? Yaitu adalah Aljawal. HP. Kurang pintar memanfaatkan alat komunikasi. Ambil. Ini bahaya. HP ini, kata Habib Umar apa? Seperti pisau. Pisau kan bahaya. Kalau anak kita megang pisau, kita takut. Kata Habib Umar, ada yang lebih bahaya dari pisau. Apa? HP. Jadi kita harus bisa memanfaatkan. Kalau kita pintar, ini bisa menjadi lahan dakwah. Pundi-pundi pahala di setiap saat. Membagikan status, membagikan kalimat ulama. Tapi, kalau orang tidak bisa memanfaatkan, berapa banyak rumah tangga yang porak-poranda karena HP. Jadi penyebab perceraian ada berapa? Ada tiga. Tiga. Salani. Salani. Yang dua, boh. Bodoh. Tuan yang ketiga adalah hak HP. Nah Habib, ini kita juga perlu ketahui sebenarnya hak kewajiban pasangan semua istri yang lebih mendalam, Habib. Kita saksikan di episode berikutnya. Terima kasih.